Intro Halo pemisar asis, saya Fira Jendradara Wijaya Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti Yang tentunya bukan gosip, tapi fakta Beludiannya tidak datang dalam Sumba Pocong Sakatata Lihat, tadi sebagai penyidik, mantan penyidik gimana? Ya begini ya, selamat siang tentu untuk rekan-rekan media semua Mungkin terdahulu saya sudah jelaskan tentang Pokok permasalahan yang menyangkut kepada Ibturudiana Memang dalam hal ini, saya sudah menyatakan Pada saat Ibturudiana menyatakan saya siap untuk Sumba Pocong Itu sebenarnya saya bilang dasar polisi bodoh, saya bilang polisi goblok Seorang perwira poli masih bisa berbicara tentang Sumba Pocong Emang gak ada diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Ataupun diatur di dalam institusi poli? Kan gak ada Dia disumpah jadi polisi juga berdasarkan ketuhanan yang maha esa Jadi tidak ada relevansinya kepada Sumba Pocong Nah sekarang kita sebagai umat yang beragama Agama manapun tuh Bahwa kita berpaku kepada kekuatan daripada yang maha kuasa Jadi kalau kita mengajuk kepada kekuatan Sumba Pocong Kalau seandainya dia salah ataupun berbohong Terus apa relevansinya dengan Sumba Pocong? Nah Pocong tuh bisa mau melakukan apa? Ini kan jadi akhirnya jadi gak jelas, bias, dan digoreng orang lagi Yang sialnya orang-orang yang mengerti hukum, mengerti undang-undang Mengamini tentang masalah Sumba Pocong ini sialnya disitu Akibatnya terjadilah seperti ini, gak rame Nanti besok-besok nanti ada Sumba Genduru Ada Sumba Tuyul Karena ini permainan-permainan orang Di agama manapun ini karena mustrik ini Ya bener Oke, cara mencari kebenaran untuk diri sendiri Bahwa anaknya benar-benar meninggal Masyarakat kan menilai biotoprak fisik Melarinya disitu Tapi kan saka tata memberanikan untuk Sumba Pocong itu Karena dia benar tidak ada di posisi Apa yang dibilangkan dengan perkara kasus kina ini Apakah harus dengan Sumba Pocong? Kan ada nanti di pengadilan Sumba Sumba di hadapan hakim Yang menyatakan bahwa Sumba itu akan ditanyakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing Hanya satu sumpah Kepada yang beragama muslim akan dikatakan Apakah saudara bersedia disumpah berdasarkan agama Islam? Bersedia Paling disebutkan itu Demi Allah saya bersumpah Ini kan loh ya Karena kita kekuatan daripada yang mahu kuasa Kalau yang kristian dikatakan Demi Tuhan saya bersumpah Berarti keesaan Kok bisa-bisanya untuk mencari kebenaran itu Dengan menggunakan Pocong Ini kan sudah musrik Berarti kau menduakan Tuhan Menduakan Tuhan namanya itu Loh emang ada kekuatan apa dari Pocong itu Kesumpah di depan Pocong itu Karena berasa bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu Kan sudah tidak kena Makanya mari kita kembali ke alurnya Kalau kita umat yang beriman Umat yang takwa kepada yang mahu kuasa Berpakulah kepada yang mahu kuasa Kalau pun mau disumpah Berdasarkan Al-Quran Itu kepada yang mahu kuasa Berdasarkan Alkitab Kepada yang mahu kuasa Dan nanti ada saatnya untuk disumpah Ya menurut hemat saya ini sudah blunder Ini akibat daripada perbuatan Ibn Rudiyana Terpancing, tergiring dengan orang lain Dia mungkin merasa karena Memang betul anak saya sudah meninggal Tapi bukan dengan harus dengan sumpah Pocong itu Nanti kau buktikan aja di pengadilan Disumpah oleh hakim kau buktikan Bahwa betul itu anak saya Kira-kira begitu ya Membuat menggiring masyarakat Semakin tidak percaya dengan adanya hukum juga ya Akibatnya seperti itu Jadi seolah-olah bahwa hukum di Indonesia ini tidak berjalan lah Kalau seandainya hukum tidak berjalan Kita ini rakyat Indonesia mau percaya dengan mana lagi Itu kan hukum yang ada di negara Republik Indonesia Terus kalau tidak dia percaya Mau pakai hukum apa? Hukum rimba kita Nah Kan hukum itu tegak Kalaupun yang melakukan itu Aknum Ingat loh ya Hukum itu sudah lurus Hukum itu sudah patent Tetapi aknum kan kita tidak bisa melihat Aknum itu mau macam-macam Ada untuk kepentingan pribadi Kelompok dan lain sebagainya Itu kan oknum Tapi jangan dong hukum kita dikebiri Contoh Ada yang bilang polisi dibubarkan loh Kalau polisi dibubarkan Mau jadi apa? Lapor kemana? Mau lapor kepada security Kalau terjadi pembunuhan Mau lapor kepada satpam Ini akibatnya Pemikiran-pemikiran yang akhirnya ortodok yang muncul Lah kalau memang oknum melakukan itu Di mana-mana oknum Bukan hanya di poli aja Di instansi manapun Ada-ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan ya Ini mari sama-sama kita luruskan Kalau oknum itu memang betul-betul bersalah Kita buktikan harus dibikin tindakan Sanksi oleh institusinya gitu loh Tapi jangan lembaganya Lembaga tuh syah Dulu pernah saya katakan Negara bisa berdiri Apabila ada TNI Ada Polri Ada pemerintahannya Ada pimpinan negaranya Kalau tidak ada ini Setidak-tidaknya Negara tidak akan bisa berdiri Kira-kira gitu ya Tapi pada akhirnya Kan itu rugiannya sudah di Pemeriksaan yang teropang selama 3 hari ini Namun dari Mabus Polri Atau dari Yang belum pernah juga Pelik untuk menyebarkan Apa fakta-fakta dalam Pemeriksaan yang Sebenarnya bukan pelik ya Tapi itu kan ada etika prosedur Etika internal Yang tidak perlu Harus semua harus dipublikasikan keluar Karena ini masalah kode etik Polri Tapi saya yakin Dengan tidak munculnya Itu rugian Pasti dia sudah kena tegur Pas sudah kena tegur dia Makanya tidak Tidak berani muncul ke permukaan Untuk menghadiri sumpah pocong Itu baru benar Tapi perkataannya Blunder Itu yang saya katakan tadi tuh Perwira bodoh Kok terpancing gitu loh Saya yakin dari propam Sudah memeriksa yang bersangkutan Karena saya juga mantan orang propam Pasti saatnya nanti Akan diberikan sanksi juga Kepada yang bersangkutan Karena dia menggiring orang Jadi berpersepsi macam-macam Nah ini juga kita harus tegas Dari institusi juga harus tegas Kita memang mengakui dia Kehilangan anak Tapi jangan tergiring Akibatnya jadi rusak Kita serahkan aja kepada institusi Polri Berikan sanksi Sesuai dengan Kesalahan yang dia lakukan Dan saya yakin Pasti akan dilakukan itu Oh ya enggak lah Kan kita lihat Kadar Daripada kesalahan yang bersangkutan Ada kesalahan berat Ada kesalahan ringan Kalau hanya ucapan Menyatakan Gitu ya Mungkin diberikan sanksi Demosi Dan lain sebagainya Kecuali dia melakukan Pembunuhan Dan lain sebagainya Pasti akan dipecat Tapi kalau kayak gitu Ya enggak lah Tapi pasti akan diberikan sanksi Apakah dia demosi Apakah di Apa Sementara dibebas tugaskan Dari kapolseknya Dicopot Dan lain sebagainya Macem-macem Karena dia melakukan kesalahan Yang mengakibatkan Masyarakat jadi Berpersepsi macem-macem Tapi saya yakin Pasti akan diberikan sanksi Oleh pimpinan Polri Ini kan masih berjalan semua Ya Kira-kira gitu Tadi bang bilang Mengenai sanksi Mengenai susno duwaji Itu katanya yang mau Kalau bisa Dia komen ke Pak Polri Untuk dipecat Yang kapolres Yang di Cerebu Itu gimana Memang semakin bias nih Pak susno Makin enggak jelas Saya enggak tahu Dia ini polisi Mantan polisi Atau apa sih Ya Kok semakin Masuk menungki Untuk memporak-porandakan Kredibilitas Integritas Daripada Polri Sekarang begini saja Ya Anggota Diminta untuk Mengantarkan dia tuh Anggota kan melaksanakan tugas Hak kewenangan Daripada atas Dan yang bersangkutan Itu merisa dalam rangka apa kamu Emang hak apa Susno duwaji tuh Untuk merintah-merintah anggota Dia kan bukan anggota lagi Kalau sandainya internal Itu memberikan teguran Apapun Kepada yang bersangkutan Itu hak institusi Emang kamu siapa Kok campur harus Dipecat gara-gara kami Emang kamu apa Udah lah Kita enggak usah sok-sokan Suruh mecat orang Kita akan tahu Saya siapa dia Gitu loh Jadi jangan merasa Sok-sucil Seolah-olah bahwa Dia paling benar Di Republik Indonesia ini Saya sebenarnya Enggak mau untuk ngomong Tapi terpancing juga Saya Lekan saya pelaku sejarah Yang meriksa dia di bandara Ya Dia melakukan pelanggaran Atau kabar reskrim Saya karu-kropos Pada saat Dia mau berangkat Keluar negeri Tidak seizin Daripada Kapolri Saya periksa Saya bawa dari bandara Menuju ke Mabes Polri Suci kah dia Jadi bosong Merasa suci Gitu loh Jadi jangan pula Itu kalau udah seperti Kayak gini Apakah dia merasa Sakit hati Bukan begini caranya Emang kasusnya Yang dihadapi Emang kita enggak tahu Kita kan pelaku-pelaku Sejarah semua Tapi kita enggak Ngomong-ngomong Tapi ini terpaksa Kita sampaikan Supaya masyarakat juga tahu Siapa sosok-sok Sudah duaji Enggak bersih-bersih Amat itu orang Dulu dia bermasalah kok Makanya Saya periksa Di Mabes Polri Saya periksa Di Propam Dia melakukan Pelangkaran juga kok Jadi enggak usah Pada saat sekarang ini Mau perak-perandakan Kredibilitas Polri Integritas Polri Polri yang tidak Profesional Yang tidak berintegras Segala macam Kamu sudah hebat Apa sih Contoh saja Masalah Bisa menyatakan Kecelakaan Tungguan Segala macam Yang menyatakan itu Adalah Ahli di bidangnya Ahli di bidang Lakalantas Yang mempunyai Sertifikat Tentang masalah Lakalantas Dan penegakan Hukum Di bidang Lalu lintas Lebapak itu Apakah Liannya Di bidang Lalu lintas Kan enggak ada Dari mana Dia tahu Untuk menentukannya itu Ini perlu Sampaikan juga Supaya masyarakat Ngerti gitu loh Dia menyatakan Bahwa itu Betul-betul Ahli Memang Dia mempunyai Sertifikat Dan membidangin Itu Dan mempelajari Tentang situasi Kondisi lalu lintas Yang benar Itu baru betul Contoh Satu lagi Masalah Reza Indragiri Dia itu kan Seorang Psikologi Forensik Tidak punya Sertifikat Tentang masalah Bedah mayat Atau Topsi Kok bisa Berbicara Itu adalah Kewenangan Daripada Dokter Forensik Ini terpaksa Saya buka Semua Ini cari-cari Panggung Semua Supaya Kelihatan hebat Nah sekarang Saya ungkap Semua Siapa-siapa Mereka ini Hanya cari Panggung Di muka Permukaan Masuk Kedemuin Masuk Kepada Tupoksi Orang lain Yang seharusnya Tidak Dia lakukan Itu mencaplok Tupoksi Orang Berikan Aja Kesempatan Kepada Hakim Untuk Menelusuri Dia akan Tanya Nanti Nah Kasus Apa Apakah Ini Kecelakaan Apakah Ini Pembunuhan Dan lain Sebagainya Itu kan Sudah Berjalan Nah sekarang Kita lihat Sakatata Sakatata Kalau sudah Diputuskan Kalau Hakim Ya sama-sama Kita hormati Aja Tapi Jangan Kita jadi Hakim Jalanan Seperti Menintervensi Dede Kamu Nggak Dihukum Emang Kamu Siapa Bisa Menentukan Dia dihukum Atau Tidak Dihukum Ini Pak Susno Hakim Jalanan Sok-soan Ini Saya Mohon Maaf Saya Terpastor Enggak Menghormati Yang Persangkutan Ini Wangkatannya Aja Enggak Menghormati Lagi Kok Karena Ngomong Sudah Bias Menghancurkan Kredibilis Polri Kalau Memang Betul-betul Dia Cinta Dengan Polri Bukan Begitu Caranya Saya Berkali-kali Katakan Kalau Memang Betul-betul Anggota Polri Ada yang Enggak Benar Ayo Kita Hantam Kedalam Luruskan Masalah Itu Yang Benar Bila Penting Kita Berumbuk Ketemu Dengan K Polri Ketemu Dengan Penting Polri Tolong Diatur Supaya Polri Makin Bagus Jangan Makin Rusak Tapi Kedalam Kita Jangan Kita Cuap-cuap Keluar Ada Lab Spread The cops Saya Diajarkan Di Lembaga Di Lembah Tidar Dulu Bergabung Di Akabri Diajarkan Bahwa Pecah Keluar Jangan Sampai Di Dalam Kita Boleh Berantem Tapi Keluar Jangan Sampai Nah Ini Saya Nggak Tahu Di Lembaga Mana Saya Curiga Juga Dulu Bukan Di Lembah Tidar Atau Akabri Kok Ngomongnya Belepetan Terus Gitu Bisa Dibilang Jangan Cari Pancos Terutama Untuk Pasus No Yang Masih Ibatnya Dulu Dalam Institusi Poli Terus Tapi Sekarang Dan Juga Reza Indra Giren Tidak Ada Untuk Sebagai Ahli Bedah Tapi Kan Cuman Sebagai Fisiologis Forensik Ini Gimana Itu Yang Pancos Yang Bukan Domain Dia Pun Dimasukin Madya Kok Bisa Bisa Membedah Masalah Itu Seperti Masalah Lalu Lintas Kamu Kewalian Masalah Berdamaian Emang Kahlian Apa Kamu Kan Psikologi Forensik Bukan Dokter Forensik Ini Harusnya Yang Punya Kewandangan Ngomong Itu Dibuka Supaya Mata Masyarakat Terbuka Juga Jadi Jangan Hanya Menerima Dari Manusia Manusia Cari Panggung Ini Ayo Kita Tidakkan Hukum Tapi Hukum Yang Bener Jangan Manusia Pan Sos Sudah Langsung Masuk Jadi Hakim Jalanan Terus Membedah Orang Lain Seolah Dia Jadi Hakim Mempertanyakan Pada Orang Lain Mau Jadi Apa Kemudian Mengamini Lagi Tentang Masalah Sumpah Pocong Bisa Bisa Saja Amin Amin Jabang Baik Punya Ilmu Tinggi Tapi Kok Dangkal Penalarannya Gitu Bukan Bagus Polri Rusak Ini Ada Tenden Sakit Hati Kedalam Interpol Dibilang Saya Cinta Polri Bohong Besar Dia Bukan Cinta Polri Kalau Cinta Polri Bukan Begitu Caranya Saya Terpaksa Marah Juga Saya Sudah Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Angkatan Angkatan 77 Juga Dengan Senior Senior Semua Sangat Menyesalkan Tindakan Yang Satu Ini Bukan Cinta Polri Seperti Cinta Polri Semua Kebobrokan Polri Dibongkar Bongkar Keumum Maksudnya Apa Kan Digoreng Goreng Kita Tidak Ada Yang Sempurna Katakan Ada Akun Mognum Polri Tidak Benar Ayo Kita Polri Kedalam Kumpulkan Kita Hajar Kasih Tau Propam Ini Anggota Muni Tidak Tegas Tapi Kedalam Biar Propam Tidak Bukan Publikasi Keumum Supaya Umum Tau Kebobrokan Polisi Saya Tidak Menyatakan Bahwa Polisi Itu Bagus Semua Tidak Ada Akunum Polisi Yang Berengsek Kok Saya Terbuka Ada Akunum Yang Memainkan Perananya Memainkan Jabatannya Untuk Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Ada Tapi Akunum Bukan Institusi Tapi Jangan Ini Dibongkar Macem Seolah Seluruh Anggota Poli Junior Junior Saya Yang Ada Sekarang Lagi Aktif Dobrok Semua Tidak Profesional Kamu Aja Profesional Dulu Kalau Profesional Dulu Kamu Tidak Saya Periksa Kamu Tidak Saya Tangkap Dari Bandara Itu Buktinya Jadi Tidak Usah Langsung Suci Sekarang Sekarang Sekali Lagi Saya Katakan Institusi Poli Mempunyai Mekanisme Ada Tata Nanya Dalam Pemeriksa Namanya Sidang Kode Etik Saya Tidak Menyatakan Apakah Dia Mau Di Pecat Atau Mau Di Apa Ikuti Sidang Kode Etik Itu Ada Propam Saya Orang Propam Tingkat Pelanggaran Tingkat Kesalahan Tingkat Perbuatan Yang dia Lakukan Nanti Akan Dianalisis Kalau Memang Dalam Peristiwa Ini Bahwa Dia Melakukan Pelanggaran Berat Itu Kemungkinan Dipecat Atau Dibebas Tugaskan Atau Didemosikan Dan sebagainya Ada Domainnya Jadi Jangan Pula Seperti Yang Anda Katakan Itu Bahwa Ini Sudah Menurut Menurut Ini Selalu Menurut Ini Bukan Menurut Fakta Hukum Itu Kan Domain Sana Jangan Maunya Media Pono Media Selalu Menggirin Seperti Itu Tapi Saya Berpaku Kepada Berikan Kesempatan Percayaan Pada Institusi Kecuali Suatu Ketika Ini Didiamkan Terus Baru Tapi Ini Belum Masih Diperiksa Tunggu Aja Jangan Kita Berasumsi Jangan Kita Berpersepsi Jangan Kita Ngambil Kesimpulan Sendiri Buktinya Nanti PKS Sakatatal Membukti Bahwa Ini Akan Terang Menderang Dengan Keputusan Hakim Dengan PKS Sakatatal Kan Saya Berkatakan Terlebih Dahulu Apapun Keputusan Tentang Sakatatal Diterima Atau Ditolak Kita Hormati Itu Makanya Kita Menghormati Peradilan Menghormati Hukum Siapa Ya Hakim Kalau Hakim Nggak Dipercaya Lagi Mau Siapa Lagi Mau Hakim Jalanan Lagi Seperti yang Terjadi Ini Masalah Terjadi Ada Abuse Itu Oknumnya Makanya Adanya Komisi Judisial Dan Komisi Judisial Dengan Situasi Yang Sudah Seperti ini Betul-betul Berperan Aktif Untuk Melihat Untuk Menegakkan Keadilan Supaya Masyarakat Mendapatkan Keadilan Itu Oke Oke Siap Oke Dan Untuk Mendapatkan Berita Terupdate Like Comment Share Dan Jangan lupa Nyalakan Tombol Loncengnya Tetap Drasis Rumor Artis Dan Celebritis Bukan Gossip Tapi Fakta Untuk Mendapatkan Berita Terupdate Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Saksikan Terus Rasis Rumor Artis Dan Celebritis Bukan Gossip Tapi Fakta